Lanjut, Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, berikutnya adalah terkait kalau kita mau bicara politik gagasan, maka yang mesti kita sampaikan, yuk kita kembali pada nilai kebersamaan kita, nilai binika tunggal ika kita. Maka hilangkan identitas yang terlalu dominan, politik kelompok, black campaign, politik separatis, karena ini yang kemudian kita harapkan sebagai bentuk nilai persatuan Indonesia. Ada nilai kemanusiaannya juga di sana, kadang-kadang kalau sudah marah serangannya kepada pribadi. Tapi itulah realitas hari ini, dimana dalam proses demokratisasi kita butuh dewasa, perlu moral di dalamnya, perlu etik di dalamnya. Maka kalau kemudian dalam proses demokratisasi ini mengarah tidak makin liberal, tapi makin bisa merasakan bagaimana nilai persatuan juga penting, maka rasa-rasanya semua harus menjadi agen untuk itu. Speak up ketika terjadi penyelewengan dan seterusnya. Dan kita melihat 11.642 konten informasi hoax teridentifikasi di Indonesia. 14,7 persen merupakan konten hoax tentang keagamaan dan biasanya muncul di era-era yang penuh dengan kontestasi seperti ini. Lanjut. Maka Bapak-Ibu, sebelum bosan saya harus segera mengakhiri ini. Bapak-Ibu ini diam itu serius melihat bosan atau ngantuk. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.